Hai guys, di depan kamu ada Melisa Sebelum pada bingung, sini yuk Kuterangin dulu asal-muasal Vivo V25i Lewat ilmu cocok logi Pasti kalian tau dong sama Vivo V23i Yang dirilis tahun lalu sama Vivo Yap, Vivo V25i ini tuh suksesornya dong Ini, mau kenalan lebih dalem gak? Boleh Vivo V25i sendiri emang salah satu varian Dari Vivo V25 series Dengan harga yang lebih terjangkau dibanding sodaranya Si Vivo V25 5G Sama Vivo V25 Pro 5G Tapi sini yuk, ku jelasin 9 alasan Buat ngelirik Vivo V25i ini Banyak juga ya guys ya Tapi emang apa adanya sih yang aku temuin? Yuk, check it out Yang pertama, desain bunglon Wah, apa nih maksudnya? Jadi, walaupun dibanderol dengan harga yang paling terjangkau Vivo V25i tetap mempesona Dengan flat frame design yang elegan Dan mirip sama Vivo V25 regular Lucunya, bodi belakang HP Vivo Berwarna Sunrise Gold ini Punya UV color changing design Jadi, warnanya tuh auto kayak bunglon gitu Semacam bisa kasih surprise warna tersembunyi Yang cuma muncul pas ketika kena cahaya matahari Atau UV lights Dan ini cakep pop Ini ngingetin aku sama Vivo V23 tahun lalu Sebagai first color changing Vivo smartphone in Indonesia Ciri khas Vivo banget sih Oh iya, material bodinya yang dari fluoride AG glass ini juga halus Tapi gak licin di tangan Juga ngasih feel yang beneran nyaman digenggam dan ergonomis juga Tebalnya tuh cuma 7,8 mm dan beratnya cuma 183 gram Yang kedua, IP54 Water Splash and Dust Proof Setau aku nih, yang ngebedain seri ini dengan seri V25 lainnya tuh ada di sertifikasi IP54nya ini Yang artinya, doi udah tahan cipratan air dan debu Selama aku ajak doi beraktivitas Yang paling berasa tuh dengan sertifikasi IP54nya ini Vivo V25i tuh punya tingkat durability yang lebih oke Sempet sang aja juga Aku tes gimana ya Kalau si Vivo V25i ini basah-basahan sama air mancur Eh ternyata masih normal-normal aja tuh Semua fungsinya setelah kena percikan air dari berbagai sudut Kalau mendadak hujan krimis ya masih aman sih ya harusnya Kan aku denger-dengar lagi musim hujan ya di Indonesia Aku rasa kehadiran IP54 Water Splash and Dust Proof ini bikin Vivo V25i jadi punya nilai lebih dibandingin sama smartphone lain di range harga yang sama Yang ketiga, kamera kece badai Di sini, Vivo ngandelin konfigurasi kamera Vivo V25 reguler yang sedikit di-adjust gitu Dengan kehadiran 64MP OIS Night Camera Hasil jepretan aku di berbagai kondisi auto maksimal sih Minim banget foto yang blur Padahal aku suka buru-buru jepret Kepoin deh, nih dia hasilnya guys As expected ya dari seri V Selalu ngasih kualitas foto yang memuaskan dengan tingkat detail yang oke Dan warnanya juga tajam Kalau pas malam sih, aku auto-onin Super Night Mode-nya Jadi bisa enhance kualitas foto di kondisi low light dengan minim blur kayak gini Oh iya, aku sih naksir sendiri loh sama hasil bokeh flare portrait-nya di Vivo V25i yang bikin auto-artistik Sektor kamera Vivo V25i ini juga emang memukau sih dan sekilas mirip sama Vivo V25 reguler Tapi kalau kamu sadar, ternyata Vivo ngeganti kamera ultra-wide dengan kamera depth Yes, jadi selain kamera utama, Vivo V25i juga ada 2MP bokeh kamera dengan bukaan f2.4 Dan yang terakhir, ada 2MP super macro kamera yang bukaannya f2.4 juga kayak gini Vivo V25i kali ini juga pakai kamera depan beresolusi 32MP Bukaannya f2.0 Menariknya, kulit wajah aku disini pun kelihatan natural Yang keempat, dual view video Ini tuh salah satu fitur yang asik yang gak boleh kamu lupain Terutama buat para konten creator Ngevlog pas lagi traveling sih auto easy Plus estetik gitu pakai fitur dual view videonya Apalagi kalau mau konten tentang outfit gitu Soalnya bisa record kamera depan dan kamera belakang bersamaan Jangan lupa ya buat adjust tampilannya juga Yang kelima, layar AMOLED 90Hz dengan kecerahan tinggi Punya HP gunanya apa sih selain melototin berbagai aplikasi multimedia nya? Jelas dong layar jadi faktor penting Layar Vivo V25i sendiri berukuran cukup ideal Yaitu di 6.4 inci Persis ya kayak Vivo V25 reguler Dengan panel AMOLED dan resolusinya Full HD Plus nih Nyaman banget buat dipandang Apalagi untuk refresh rate nya sekarang udah 90Hz Udah di develop dari pendahulunya Tampilan sama gerakan animasi di layarnya fixed jadi lebih smooth sih Kerasa gitu smoothnya pas aku browsing Buka social media sampai nge-game Oh iya, karena aku sering beraktivitas outdoor Aku juga nge kalau kecerahan layar dari Vivo V25i ini cukup tinggi deh Soalnya masih terpampang nyata gitu Walau di bawah matahari sekalipun Pas diajak Netflixan juga mantep sih Resolusinya tuh bisa mantok kanan Dan udah support konten HDR10 Plus Intinya sektor layar cek Yang keenam, under display fingerprint cek Yes, thanks to layar AMOLED nya Jadi udah support fitur ini deh Responnya seamless, cepat dan akurat juga Yang ketujuh, performanya Sebagai varian paling murah di V25 Series Vivo V25i ini ditenagai sama Helio G99 Dan pengolah grafis Mali G57 Aku nggak bisa banyak komen sih, bukannya apa-apa Soalnya multitasking sampai buka banyak aplikasi sekaligus Dan nge-game berat beberapa ronde disini emang kuat banget Nggak ada lag Ditambah adanya fitur yang bisa nambah RAM virtual Jadi bikin performanya makin asoy Thanks to 8GB plus 8GB extended RAM nya ini Yang kedelapan, NFC Multifunctions Soal connectivity, Vivo V25i support segudang konektivitas Mulai dari jaringan seluler 4G, WiFi 5, dan Bluetooth 5.2 Keunggulan konektivitas HP ini juga ada di fitur NFC Multifunctions Yang kudu wajib hadir di era cashless jaman now Selain itu bisa copy access card juga Jadi nggak perlu bawa-bawa physical card nya deh Yang kesembilan, 44W Flash Charge Non-stop seharian beraktivitas bareng Vivo V25i sih nggak masalah loh Selain dibekali baterai dengan kapasitas 4500mAh Yang ternyata cukup nemenin dari pagi sampai malem Vivo V25i ini juga kasih teknologi 44W Flash Charge yang marko top Dalam waktu 1 jam 10 menitan aja udah auto full deh Menurut aku ya, sebagai smartphone mid-range termurah di V25 series Vivo V25i ini beneran paket lengkap sih Dari sisi desain dan spesifikasinya Auto cocok untuk daily ataupun dipakai bekerja bikin konten Gimana? Kalau kamu tertarik sama fitur yang mana nih? Komen dong di kolom komentar di bawah Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye!